Intro Alah, kalo aku malah gak mau waktu berhenti Aku punya waktu tetep berjalan Tapi kita harus tetep berganteng dengan tangan Asli lah ganti ayah Hahaha Nyong tau dari mana kalo beta ada disini Beta masih ingat tau Nona Nona itu Sering datang kesini Kau lagi sedih dulu Nona Beta merasa bersalah sekali sama Nona Sofie Pasti Nona merasa tersakiti sekali tau Dengan beta punya kata-kata tadi sih ya Nona Sofie tolong maafin beta ya Nyong tidak perlu ingat itu semua tau Nona Nah Nona Beta yang sudah bersalah sama Nona Sofie Padahal selama ini Nona Sofie itu sudah belahin beta Dan jujur Nona Sofie Beta ini gak mungkin tenang Sebelum beta rapatin kata maaf dari Nona Sofie Tidak Gila Keto Maafin Betha punya kesalah. Mana mungkin toh Nyong, Betha tidak memaafin Nyong. Betha punya hati ini selalu lemah kalau Nyong sudah memohon seperti begini. Terima kasih. Asik kan kalau kayak gini? Kamu tahu nggak yang kerupuk kulit? Kalau kayak gini itu rasanya aku tuh pengen memberhentikan waktu. Karena aku penyesal. Alah kalau aku malah nggak mau waktu berhenti. Aku pingin waktu tetap berjalan. Tapi kita harus tetap berganteng dengan tangan. Aswit lagi. Jangan kayak gitu. Udah nih, tangan aku kotor. Lepas dulu tangan aku kotor. Gimana sih? Masa-masa-masa, masa-masa, masa-masa. Hah, itu dia duit. Baju nih. Kamu kan cuci baju yang, sekalian. Aku sayang sama kamu ayang-kamu. Aku sayang sama kamu ayang poto kecap. Hei! Hei! Siapa itu? Siapa? Pak Tarno. Masa ada Pak Tarno? Masa mau main-main dulu. Oh, kabur aja udah. Terima kasih nanti. Siap. Hei! Aduh, aduh. Ini kok jadi EBC kayak begini? Perasaan tadi udah hujan, tak ya? Bisa ya, bisa ya? Bisa pasti. Yuk! One, two, three, go! 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 Aduh! Bukan begitu, bukan begitu. Bukan begitu. Apa sih? Aduh, salah. Yang bener dong. Itu salah. Man, kasih tau dong, Man. Capek, gue ngasih taunya. Ada tadi, gue kasih tau. Masih aja salah. Man, katika udah benar. Itu salah namanya. Sedangin ya banget. Yuk, yuk, yuk. Kita coba sekali lagi. Rehan. Lo gimana sih ketukannya? Masih gak bisa sih? Bisaan juga gue. Tambang. Lo juga sama aja. Lo gak bisa. Sama aja. Yuk, yuk, yuk. Kita lagi. One, two, three, go! Stop, stop! Dah, stop. Ya. Lo semuanya gak bisa main alat musik kecuali gue sama Maman. Kalau gini terus, kita gak akan bisa bersaing sama anak-anak IPS. Kan tadi gue udah bilang, gue gak bisa main drum. Tapi kalian maksain terus gue harus bisa babo, babo, babo. Makanya kalau gak bisa itu, latihannya yang serius. Ya, yang serius. Biar bisa. Ah, lo aja ngajarnya asal-asalan. Kayaknya ya, kita butuh guru musik deh. Apa lo bilang? Butuh guru musik? Lo punya uang. Bayar guru musik itu mahal. Kau. Udah, Deddy. Lo masak berisik. Masak berasa paling jago. Orang-orang juga pas-pasan aja. Mendingan juga Michelle jadi vokalisnya. Gue sih oke. Tuh, denger. Percuma, Aldino. Michelle itu gak bakal mau. Ya. Karena dia pasti lebih milih gabung sama Rifki CS. Tuh, denger. Kata-kata Rehan. Jadi lo gak usah ngarepin Michelle lagi. Percuma. Lo mau ngasih uang. Lo mau ngasih berlian rumah. Mobil mewapun. Si Michelle itu gak akan pernah mau. Makan. Udah terserah kalian deh. Gue mau pulang. Malas gue latihan Ben. Sama member gak jelas kayak kalian. Eh. Gak jelas enak banget. Gue juga gak becus kok mainnya. Gak bakat aja. Kok keren lo. Ya. Kita hampir banget ketahuan Pak Tarno. Ya kalau ketahuan juga tadi gak apa-apa sih. Kalian. Kita ditonggalkan apa. Wah. Hah? Belum kok. Iya. Kita tuh masih SMA. Masih muda. Harus menggapai cita-cita kita. Emang kamu gak mau apa? Bikin bantu orang tua kamu. Iya ya. Hahaha. Masih tau ya. Menurut aku dibawa ke KUA. Kuat kita tuh disuruh bersih-bersih disana. Kampel. Nyapuk. Bukan di nikahin ya. Kalau kamu udah jauh. Jadi ya pikiran dia ya. Ih. Aku nyebelin banget. Tuh kan jadi kasar aku nya main fisik. Aku seneng banget liat senyum kamu yang. Maafin aku ya. Gara-gara keteledoran aku. Kamu jadi sering overthinking. Maafin aku ya yang botol kecap. Aku belakangan ini jadi sering curigaan sama kamu. Dan itu semua karena aku takut kehilangan kamu botol kecap. Tidak ya? Eh ayam. Oh.. Tangat kamu dingin. Kau kau ketinginan? Hah? Tidak? Tidak. Tidak aku nggak apa-apa. Tidak, jangan gitu. Tapi apa-apa-apa deh kamu ketinginan kan? Cuman dikit tuh. Kau nggak apa-apa nggak apa-apa deh. Aku ketinginan kan. Maaam What's up dan? Kenapa sih? Maaam, thank you ya. Mami udah setuju sama Om Roy untuk ngebatalin perjodohan aku sama Ifki. Ya maaam, memangnya kamu tuh yakin banget ya kalo mama tuh bakal paksain perjodohan ini. Lagipula kalo mama perhatiin ya, setiap mama bahas perjodohan ini kamu tuh ngerasa kayak gak nyaman banget sweetheart. Bener gak? Gimana? Sekarang apa kamu udah tenang? Yes, aku sekarang merasa lebih tenang dan lebih tegak. Thank you mom. Tapi emangnya kenapa sih Suthart? Apa Revki udah punya pacar baru? Not really my business. Pokoknya sekarang aku pengen menjalani hidup aku aja dengan tenang dan just live my teenage life and be with my friends. Okay. Mama tau, kamu sebenernya masih sayang sama Revki Suthart. Tapi kamu gak mau melanjutkan perjodohan ini. Pasti ada yang kamu sembunyiin dari mama. Ma'am. Ma'am. Dalam yuk. Kita ngapain sih ngobrol disini dan mama kenapa bungung-bungung kayak gitu. Oh iya deh ayo yuk. Ya ayo ayo ayo. Let's go. Let's go. Oh iya aku berhenti. Bentar. Ngapain sih? Oh iya aku berhenti. Oh iya kamu buka aja ke kamu. Ganti sama jadinya aku. Terus kamu gimana? Ya kamu begini aja. Lu biasa lagi-lagi. Kau baik banget sih. Gak kuat. Gak kuat. Kau baik banget. Oh iya dong. Ayangnya siapa dulu. Terpapakali. Ya. Oke. Sebelum jalan gini dong. Tadi kan dingin. Oh iya. Oh iya. Let's go. Let's go. Wuh. Udah cepetan pulang. Aku gak mau ntar ibu keluar tiba-tiba ngeliat kita basa-basan kayak gini. Mwah. Aku masih mau. Disini aja. Khusus ngapain? Ya disini aja. Ntar ada yang masuk angin. Udah malem kayak gini ayang. Udah pulang. Biar cepet bersih-bersih gitu kan. Enak sih muka. Ya udah. Kalo gitu gimana. Kalo aku bersih-bersihnya disini aja. Terus habis bersih-bersih pake baju siapa? Pake baju kamu dong. Hah? Serius? Terus iya pake baju kamu yang polkadot-polkadot gitu. Kecil-kecil. Yang warna-warna yang lucu-lucu. Terus pake celana pendek gemes gitu kan. Terus kayak. Yakin? Shhh. Gede-gede. Emang yakin mau pake baju aku? Ntar aku cariin. Oh bercanda. Ya udah aku masih mau disini. Ayang pulang aja. Ntar ibu keluar yang ada. Ya udah. Eh Ayang tapi gak kamu punya jazz gak? Aku biar anget gitu badannya agak-agak dingin jazz. Pake jaket ini aja aku gak punya jazz soalnya. Masa gak ada sih jazz? Enggak ada lah. Jazz be my. Enggak ada lah. Jangan ntar ibu banget ya. Udah cepetan balik ah. Enggak. Masih kangen aku. Ya bisa telfon. Banyak kedinginan nih Yang. Yaudah deh aku pulang nih Ayang. Iya so uh. Ya. Ya. Eh bentar Em. Mau apa lagi? Itu mau ngapain? Ayang. Sekali lagi. Ayang jangan ayang. Ntar bos. Ya udah. Ayang ayang. Iya Ayang pulang. Iya iya iya. Jangan disomprot dong. Aku makin kedinginan nanti. Makanya pulang dong Yang. Ya udah tapi jazz be mine ya. Iya selalu. Ah jazz apa? Jazz be mine. Ya itu. Kita taruh ke tempatnya tadi. Enggak basah kan gitu. Enggak bercanda eh. Ayo udah aku pulang dah. Dah. Endage amb gyalη. Wadda hari Buton Oh, kunci rumah gue mana? Enggak ada. Aduh, jenjang gue apa-apa bawa lagi. Luas, Tadak. Semoga aja, Tante Perti belum tidur. Iya. Tante? Tante Perti? Tan? Aduh, mana sih? Telepon aja deh. Nomor yang ada tujuh sedang tidak aktif atau berada di luar sesudah area. Masa iya? Gue harus teriak-teriak. Gue memanggilin Tante Perti. Lagian? Belum tentu juga Tante Perti bakalan denger. Tante? Tante Perti? Kayaknya Tante Perti udah tidur deh. Terus, bisiknya juga masih pulang kampung lagi. Tunggu di mana ya ini? Aruh. Sub indo by broth3rmax